Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Medan, Sumatera Utara malam tadi menyebabkan pohon besar tumbang dan menimpa pengendara motor. Meski korban hanya mengalami luka ringan, namun arus lalu lintas sempat terganggu. Pohon terambesi berusia ratusan tahun ini diduga tumbang akibat tidak kuat diterpa angin kencang yang melanda Medan. Malam tadi, akibatnya pohon menimpa seorang pengendara sepeda motor bersama istri dan dua anaknya. Tak lama kemudian, petugas badan penanggulangan bencana daerah kota Medan tiba di lokasi dan langsung mengevakuasi pohon yang melintang di ruas jalan. Beruntung korban hanya mengalami luka ringan. Selain itu, arus lalu lintas juga sempat terganggu akibat peristiwa ini. Sementara itu, hujan yang deras disertai dengan angin kencang juga melanda daerah berlawan Medan Sumatera Utara. Pohon dan tiang lampu jalan tumbang serta menimpa satu unit mobil yang sedang parkir di halaman depan masjid. Warga sekitar masjid mencoba membantu mengevakuasi pohon dengan menembangi pohon yang tumbang, sedangkan mobil dengan nomor polisi BK1990HJ mengalami ringsak di bagian depan. Akibat kejadian ini, jalan komodor Laut Iyo Sudarso dari Medan menuju ke Pelabuhan Belawan dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan.